Masih bersama saya Angga Wisudawan dalam Kompas Jember. Saudara 16.000 warga di kota Probolinggo, Jawa Timur makan nasi jagung secara serentak hingga memecahkan rekor dunia makan nasi jagung dengan peserta terbanyak. Rekor ini dibuat untuk menumbuhkan kembali minat warga terhadap makanan khas daerah, yakni nasi jagung. Tebar nasi jagung bungkus yang dilakukan oleh warga dan pegawai negeri sipil di kota Probolinggo, Jawa Timur ini bukanlah aksi sosial biasa. Melainkan demi pemecahan rekor dunia sebagai peserta terbanyak makan nasi jagung secara serentak. Nasi jagung merupakan makanan khas warga pedesaan terutama warga kota Probolinggo. Makan nasi jagung serentak dilakukan di seluruh penjuru kota mulai warga sipil, PNS, TNI, Polri hingga Santri. Karena masih pandemi COVID-19 makan nasi jagung serentak dilakukan secara virtual. Siapa sangka makan nasi jagung serentak ini memecahkan rekor dunia dengan peserta terbanyak, yakni 16.852 orang. Jumlah ini jauh di atas rekor dunia sebelumnya, yakni 5.000 orang peserta. Pihaga penghargaan pun diberikan oleh Lembaga Prestasi Indonesia Dunia atau Leprit kepada pemerintah kota Probolinggo. Suatu gerakan promosi pangan lokal melalui makan atau mangan barang sego jagung yang dikutolai peserta terbanyak, seluruh elemen masyarakat dikut sertakan dalam rangka untuk hari jadi kota ini yang ke-661. Jumlah totalnya sehingga saat ini mencapai 16.852 peserta. Pemecahan rekor dunia ini bertujuan untuk menumbuhkan kembali minat warga terhadap makanan khas warga lokal. Kita ada tasakuran, tasakuran kita tentunya unik. Kita memakan khas dari pasarakat kota Probolinggo, yaitu nasi jagung, yang mana diikuti oleh semua warga dan semua instansi OPD-OPD, ASN, di lingkungan pemerintah kota Probolinggo, dan alhamdulillah insya Allah ini akan tercatat rekor muri terbanyak makan nasi jagung serentak di wilayah kota Probolinggo ini. Sebelum makan nasi jagung serentak, para peserta menggelar apel kebinekaan dengan mengenakan pakaian adat khas pandalungan. Babul Arifandi, Kompas TV, Probolinggo, Jawa Timur.